Hai Assalamualaikum teman-teman YouTube jumpa lagi dengan saya di channel dunia hobi ya mungkin udah agak cukup lama ya saya nggak upload video lagi di YouTube karena banyak kesibukan yang pertama dikerjaan kemarin juga jadi panetia KPPS lumayan capek ya ini juga suara masih agak sedikit pindang ya temen-temen di WhatsApp pada nanyain ditembak kenapa enggak bikin video lagi udah lama itu ya ya mungkin saya upload dulu yang ringan-ringan aja jadi enggak terlalu berat bahasannya sekaligus apa nanya apa namanya jawab pertanyaan salah seorang apa namanya anggota di grup ya ini apa katanya Bang gimana caranya bikin burung biar gemuk ya saya nggak tahu tujuannya biar gemuk itu maksudnya biar badannya besar atau apa namanya ototnya gede atau memang gemuk-gemuk gitu ya buat sembelnya saya kurang tahu tapi yang penting ini apa yang penting ini bisa bikin burung gemuk lah ya sebenarnya memang ada bakat ya pertama gemuk itu pertama bakat yang kedua itu memang pos apa namanya postur tubuhnya burung jadi kalau ada postur tubuh yang memang dia kalau ini bisanya pegangannya empuk gitu ya itu apa namanya si tulang itu jadi nggak kerasa ngenonjol jadi kesannya itu gemuk nah kalau yang memang kurus ya memang apa namanya tulangannya kasar itu walaupun gemuk tetap kerasa tulangannya kasar tapi ada memang kondisi yang apa namanya kondisi yang memang burung itu lagi kurus gitu biasanya satu paca sakit yang kedua itu perawatannya kurang biasanya burung yang dari pasar atau burung baru ya yang baru kita beli biasanya perawatnya jika perawatan di pemilik sebelumnya kurang bagus biasanya badannya kurus nah gimana cara biar gemuknya lagi eh nanti kita bahas untuk membuat burung merpati menjadi gemuk pertama itu kita perhatikan dulu apa namanya kondisi kesehatan pertama kesehatan dulu karena percuma ya kalau misalkan burungnya sakit mau dikasih apapun tetap aja badannya kurus kita lihat dulu kondisi kesehatannya apakah memang lagi apa namanya lagi sakit atau memang lagi kena cacingan atau gimana ya kita perhatikan dulu kondisi kesehatannya lalu obati sesuai dengan penyakit yang lagi diderita misalkan lagi cacingan ya kita kasih obat cacing atau misalkan lagi sakit lainnya kita obatin pakai obat yang lainnya itu sampai penyakitnya kita sembuh kalau udah sembuh baru lanjut ke yang kedua porsi makan ya porsi makan kita tambah biasanya kita kasih makan misalkan sehari sekali gitu ya jadi dua hari sekali eh dua hari sekali dua kali sehari dua kali sehari nyiksa burung ya dua kali sehari pagi sama sore gitu porsinya tambah ya sekiranya burung itu apa namanya kenyang terus gitu yang ketiga kasih makanan yang mempunyai protein tinggi dan lemak yang tinggi apa aja makanan yang proteinnya tinggi dan lemaknya tinggi pertama terutama yang lemak ya pertamanya lemak itu biar cepet apa namanya ngisi badannya kacang-kacangan kan kacang-kacang apa kacang apa kacang kacang tanah ya kacang tanah ya sehari bebas lah ya kalau mau pengen burunya gemuk ya banyak-banyak juga nggak masalah yang penting burunya gemuk kan ya bebas lah mau bersebar apapun ya yang penting kita kuat ngasih makannya aja terus yang kedua bisa kasih makan yang tinggi protein seperti apa namanya pur pur ayam ya pur ayam bisa pakai 594 yang buat ayam jago bisa juga pakai pur babi ya 511 atau berapa ya lima pur babi lah pokoknya pur babi itu bisa dikasih tapi kalau saya rekomendasi pakainya pur ayam aja yang 594 karena kalau pur babi itu gemuknya itu kayak gemuk yang buat disembel ya jadi gemuknya itu gemuk gembior gitu bukan gemuk ngisi jadi gemuknya itu kayak gemuk air lah gitu ya kalau pakai 594 itu yang ngisi lah ototnya cuman ada perbedaan apa namanya antara gemuk pakai pur dan gemuk pakai biji-bijian kalau gemuk pakai biji-bijian itu kesannya lebih sehat ya terus juga burung tuh kalau misalkan dipakai main itu lebih enak gitu dibandingkan gemuk yang pakai pur ya itu sih sepengalaman saya aja gitu mungkin teman-teman ada yang beda pengalaman ya nggak masalah ya ya saya rasa cukup ya itu mungkin yang beberapa makanan atau perawatan yang bisa bikin merpati menjadi gemuk tapi kembali sekali lagi ya kalau memang pegangannya kasar itu walaupun merpati gemuk jadi nggak kerasa walaupun itu udah gemuk gitu tapi kalau merpati pegangannya empuk itu ya kerasanya gemuk aja karena yang kepegang itu dagingnya ya kayak saya ini ini kalau saya mungkin merpati pegangannya kasar nggak bisa gemuk-gemuk ya itu gitu aja teman-teman ya eh nanti mungkin upload beberapa video lagi kalau saya udah agak mendingan gitu oke semoga bermanfaat assalamualaikum dadah ya